Intro Dua Dberdekoto Pelanggarasi GITK Yung Nianto ajak seluruh elemen untuk bekerjasama dalam hal menangani masalah karhutlah termasuk dinas terkait dan masyarakat untuk saling bahu-membahu menangani kebakaran hutan dan lahan. Sigit menghimbau dinas terkait yang menangani karhutlah untuk siaga. Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar bersama-sama menyelesaikan karhutlah karena ia menilai kalau hanya pemerintah saja tidak akan mampu. Untuk itu perlu kerjasama dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah karhutlah saat ini. Kehimbauan kami, dinas terkait yang menangani ini siaga. Kita juga mengharapkan dan kehimbauan yang menghimbau kepada masyarakat agar kita sama-sama untuk menyelesaikan karhutlah ini. Kalau hanya pemerintah saja kita tidak mampu. Tapi kalau kita bersama-sama berkotong royong untuk penyelesaian karhutlah ini saya yakin mampu untuk menyelesaikan di wilayah Kota Pelanggaraya. Hal tersebut disampaikan Sigit kepada Awf Media. Di kantor Wali Kota Pelanggaraya pada 17 Agustus kemarin selesai mengikuti kegiatan secara virtual pecah peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di istana negara. Dari Kota Pelanggaraya, Ahmad Sampai TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!